Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara pagi ini yaitu kegiatan kajian buku model pembelajaran terpadu sekolah dasar. Alhamdulillah ini kegiatan kedua saya dengan salah satu penulis yang lumayan cukup yaitu Prof. Muhammad Sharif Sumantri. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu dan teman-teman yang telah hadir pada acara kajian buku model pembelajaran terpadu sekolah dasar. Singkat kata perkenalkan saya Burhanuddin sebagai marketing perwakilan Jakarta. Alhamdulillah telah hadir para narasumber kita yang pertama Bapak Dr. Nano Nurdiansa MPD. Beliau itu sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan STKIP 11 April Sumedang. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah bertemu ya Pak. Ya, bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bertemu secara ini Pak ya, tetap muka di sini di online. Selamat pagi Pak Sharif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nano. Salam kenal Pak Nano. Yang kedua itu narasumber kita Bapak Dr. Despian Bandarsah MPD. Beliau itu dosen Prodi Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHMK. Sudah hadir kan beliau? Assalamualaikum pada SPian? Atau masih ini? Oh belum ya? Mungkin beliau masih persiapan. Yang ketiga itu narasumber kita sekaligus penulis buku mode pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Bapak Prof. Dr. Muhammad Sharif Sumantri MPD. Beliau itu sebagai Wakil Direktur 2 PASKA UNJ. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Prof yang sudah memperluangkan pada kegiatan pagi ini. Yang terakhir itu Ibu Moderator kita yang semangatnya itu luar biasa. Wah saya senang nih sama Ibu Moderator ini. Yaitu Ibu Dede Rohani Mati MPD. Beliau itu sebagai dosen jurusan PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Burhan. Semangat terus pokoknya Ibu. Jangan sampai padam. Harus Pak. Yang saya hormati para peserta webinar pagi ini yang saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mungkin sambutan dari saya cukup tidak panjang nebar. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Untuk acara pagi ini saya serahkan kepada Ibu Dede Rohani Wati untuk memandu acara kajian buku model pembelajaran terpadu sekolah dasar. Dipersilahkan Ibu Dede. Ya baik Pak Burhan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa'ala alihi wa'ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi, dan mungkin ada para orang tua yang hadir di forum webinar kali ini. Selamat datang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ini kalau saya melihat peserta ini sudah 260 ya. Dan ini dari berbagai wilayah saya yakin. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini sudah hadir. Dan ini Pak Burhan sepertinya akan terus bertambah ya. Ini sudah 260 lebih ya. Baik ya Bapak Ibu. Nanti di akhir acara Bapak Ibu juga akan mendapatkan link di forum chat yang ada di kanan layar Bapak Ibu. Nanti diisi itu absensinya. Dan nanti insya Allah sertifikat free-nya akan langsung masuk ke email Bapak Ibu. Jadi wajib ya mengisi absensi di akhir acara. Jadi stay tune terus di webinar kali ini. Karena webinar ini betul-betul sangat menarik. Karena ini mengkaji tentang pembelajaran, model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu mungkin bagi yang belum tahu ya gitu. Detik ini kita gitu ya mempraktikan, sedang mempraktikan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Jadi oleh karena itu apa itu model pembelajaran terpadu, seperti apa itu model pembelajaran terpadu, kita akan kupas tuntas ya di forum ini. Jadi jangan sampai lengah ya Bapak Ibu. Karena pematerinya luar biasa ini. Oke Bapak Ibu, tadi juga sudah Pak Burhan katakan, para narasumber sudah hadir. Ada Profesor Dr. Muhammad Syarif Suman Tri MPD. Beliau merupakan penulis utama dari buku model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Bagi saya ini sangat recommended ya, karena memang penting ya untuk dibaca oleh semuanya. Terutama yang berminat dengan pendidikan dasar. Dan yang kedua merupakan Dr. Nano Nurdiansa MPD. Beliau adalah dosen UIN Bandung dan STKIP 11 April Sumedang, Jawa Barat. Beliau juga backgroundnya dari pendidikan dasar, jadi sangat ahli sekali ya di bidangnya. Dan yang ketiga adalah Dr. Despian Bandar Syah MPD. Beliau merupakan dosen prodi sejarah, pendidikan sejarah, mohon maaf, di UHAMK. Untuk lebih lanjutnya, kita akan lihat profil ketiga dari narasumber di dalam video berikut ini. Baik, silakan ditampilkan. Berikut merupakan kurikulum VT para narasumber. Narasumber yang pertama, beliau merupakan Dr. Nano Nurdiansa MPD. Beliau adalah dosen UIN Bandung dan STKIP 11 April Sumedang, Jawa Barat. S2 dan S3 beliau ditempuh di program studi yang sama, yaitu pendidikan dasar UPI Bandung. Ada pun artikel dan buku yang berhubungan dengan pendidikan dasar, yaitu mengenai budaya pamali sebagai landasan dalam pembelajaran di lingkungan sekolah dasar, dan juga buku cerita bergambar, bercocok tanam di kampung naga. Beliau juga sering mengikuti konferensi baik berskala nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pendidikan dasar. Narasumber yang kedua, beliau merupakan Dr. Tespian Bandar Shah MPD. Beliau adalah dosen program studi sejarah di FKIP UHAMK. S2 ditempuh di UNJ dan S3 dari Prodi IPS dulus pada tahun 2014 di UPI Bandung. Publikasi ilmiah beliau sangat banyak, baik berskala nasional maupun internasional, dan juga perolehan HKI di bidang sejarah, dan pengalaman kepemimpinan beliau yang sudah banyak sekali di FKIP UHAMK, dan ada penelitian yang sangat berhubungan dengan pendidikan dasar, yaitu mengenai profil pembelajaran IPS di jenjang pendidikan dasar dan menengah berstandar nasional di Jakarta Pusat pada tahun 2010. Beliau juga melakukan pengabdian masyarakat, dan juga banyak sekali publikasinya di surat kabar nasional, dan beliau sangat aktif sekali menjadi narasumber di berbagai seminar. Narasumber yang ketiga, beliau merupakan Prof. Dr. Muhammad Syarif Sumantri MPD, beliau adalah Wakil Direktur II Universitas Negeri Jakarta, ada banyak sekali penelitian, dan juga buku-buku yang telah beliau terbitkan, diantaranya adalah Strategi Belajar Mengajar, kemudian Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar, dan tentunya buku mengenai model pembelajaran terpadu di sekolah dasar yang akan kita bahas hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, itulah profil dari ketiga narasumber. Untuk narasumber pertama, langsung saja kepada Dr. Nana Nurdiansah MPD, waktu dan tempat disilahkan, presentasi 20 menit. Terima kasih Bapak. Baik, Prof. Mohon izin duluan, Prof. Ya, mau enggak. Ini saya tidak, Prof. Kenapa saya jadi yang pertama, Prof. Ini salah, kayaknya Pak Mitya ini. Di sini ada saya huji. Terima kasih. Juga mohon maaf kepada Pak Dr. Despian nih, saya duluan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Yang saya hormati, tentunya guru kita semuanya, Bapak Prof. Dr. Muhammad Syarif Kementeri MPD, yang Alhamdulillah hari ini berkenan tentunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya di sesi ini. Alhamdulillah, Prof. ini yang hadir sudah 304. Nah ini semuanya terus bertambah. Juga yang saya hormati, Bapak Dr. Despian, Bandersah MPD, yang hari ini pun juga Alhamdulillah telah berkenan untuk hadir pada gigitan ini. Yang saya hormati, Ibu Moderator, Ibu Dede Rohenawati, sahabat saya, yang selalu semangat. Ini Prof, walaupun perempuan semangatnya berlonyak-lonyak, Prof. ini. Serta ucapan terima kasih yang sangat besar saya sampaikan kepada Panitia yang telah mempercayakan kepada saya. Ini tentunya dari Raja Grafino Persada untuk sama-sama berdiskusi dunia pada pagi hari ini terkait dengan model pembelajaran terpalu di sekolah dasar. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Prof, ini nampaknya buku yang saya serima belum ada gelar Prof-nya. Prof, ini nampaknya oleh pihak pencetak harus dicetak ulang ini. Ini harus sudah dimasukkan. Ini gelar Prof-nya, Pak Burhan. Ini harus sudah dimasukkan. Jadi sangat bangga sekali tentunya. Saya jujur, Prof, ini nanti Ibu Moderator, maaf, nanti PowerPoint-nya ditampilkan oleh saya atau dari Panitia? Oleh Panitia, Pak. Oleh Panitia, ya? Ya. Baik. Prof, terima kasih sekali, Prof, untuk sumbangan pemikirannya yang bisa diadopsi oleh kami tentunya terutama di bidang pendidikan dasar harus diakui oleh kita teman-teman yang memang fokus di pendidikan dasar yang memang secara akademik memenuhi kualifikasi untuk mengembangkan di pendidikan dasar. Ini saya kira masih kurang, Prof. Sehingga tentunya dorongan Prof buku tentang ini menjadi starting point terutama bagi saya yang masih baru mau melangkah mengikuti jejak Prof ini sudah banyak menulis buku terutama tentang pendidikan dasar. Baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati pada sesi ini tentunya ada beberapa poin yang akan menjadi kajian saya. Hanya ini mengulas dan melapaki saja dari apa yang telah saya baca di bukunya Prof Muhammad Syarif terkait dengan model pembelajaran terparu di sekolah dasar. Next. Oke, di next for fin. Oke. Silahkan di klik for finnya. Baik, ini beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu tentunya identitas buku. Yang kedua isi buku. Yang ketiga kajian relevansi. Dan yang keempat itu adalah refleksi. Yang empat kajian ini mungkin akan saya sampaikan dalam waktu 20 menit. Ini benar-benar tidak cukup biar nanti Prof yang melengkapinya. Ini identitas buku tentunya yang sudah saya terima sebagaimana yang disampaikan oleh PT. Kripindo kepada saya. Silahkan Pak di klik. Ini terkait judul bukunya model pembelajaran terparu di sekolah dasar. Ini penulisnya Dr. Muhammad Syarif Somati. Mohon maaf Prof. Di bukunya masih belum tercantum jadi saya mengikuti buku. Ini halaman dan bab. Ini kurang lebih 60 halaman yang saya udai dalam 7 bab. Dan penulisnya itu adalah Raja Wali Pres PT. Raja Gerafindo Persada. Baik, next Pak. Inilah teman-teman semuanya isi buku daripada bukunya Prof. Muhammad Syarif terkait dengan penelajaran terpadu. Di mana di sini dikembangkan kajian teoretik perkembangan siswa swadar. Ini tentunya menjadi sebuah dasar langkah awal. Di mana di dalam buku ini sejajaran pertama terkait dengan perkembangan siswa sekolah dasar. Dan ini menjadi awal yang baik tentunya. Kenapa? Karena memang penentuan model, penentuan pendekatan, penentuan metode dan strategi ini tentu didasarkan kepada usia. Didasarkan pola perkembangan peserta didik yang ada. Sehingga bagaimana guru nanti mampu membelajarkan siswanya, itu tentunya guru harus mampu memilih metode yang memang sesuai dengan perkembangan siswanya. Nah, kalau dalam hal ini tentunya kajian dasar, kajian utama di dalam kajian pertama dalam buku ini mengisaratkan bagaimana kita mampu menganalisis perkembangan peserta didik sehingga metode yang kita pilih, jenis yang kita pilih dari integrative learning ini ini adalah sesuai dengan perkembangannya. Apakah itu mungkin kita akan terapkan di kelas rendah yang biasa kita sirup setelah satu dari kelas tiga atau mungkin kita akan bisa terapkan dalam kelas tinggi. Baik, selanjutnya, Pak. Nah, juga ini yang paling menarik dalam buku ini di mana buku ini memang membahas secara teoretik pembelajaran terpadu atau integrative learning. Dan ini sangat-sangat sekali saya senang buku ini karena memang 10 daripada model jenis integrative learning ini terserah atau terdapat di dalam buku ini. Dan juga di dalam buku ini juga terdapat tiga buku yang mohon maaf, tiga jenis integrative learning yang memang sampai saat ini menjadi hot, menjadi idaman, menjadi pilihan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dipandang itu memang sampai saat sekarang yang paling mudah, yang paling bisa diaplikasikan sampai sekarang. Tiga poin tadi, yang tiga itu yang termasuk ke dalam model terintegrasi dan juga ada model jaring laba-laba atau web model dan juga ada connected model atau yang disebut dengan model keterhubungan. Di buku ini pun juga kita desuguhi dengan pembelajaran tematik yang tentunya menjadi salah satu bentuk sebuah pembelajaran pendekatan yang dipakai di sekolah dasar pada saat ini. Hanya mungkin nanti kita akan sama-sama mendiskusikan di era kurikulum baru, kurikulum penggerak, Prof, mungkin yang nanti akan luncing di awal Juli ini, di pertengahan Juli, di mana beberapa sekolah di Indonesia tentunya sudah mulai mengadopsi model kurikulum penggerak. Memang ini kita akan mengkaji apakah mungkin nanti pembelajaran tematik akan dikembangkan di dalam kurikulum penggerak atau memang itu menjadi pilihan, menjadi opsional untuk pembelajaran guru sekolah dasar. Selanjutnya yang melengkapi, yang paling melengkapi dari buku ini adalah diri implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Di sini tentunya Prof telah menyajikan kepada kita bagaimana caranya membuat sebuah desain pembelajaran yang diterapkan melalui integrated learning. Di dalam buku ini juga sudah dimuatkan, sudah diberikan contoh penerapannya, cara pembuatannya, sehingga ketika guru membaca buku ini, ketika mahasiswa membaca buku ini akan mudah mengerti. Sehingga ketika akan melaksanakan pembelajaran, sudah ada contoh-contohnya dan sudah ada bagaimana cara memadukan atau mengintegrasikan dalam sebuah pelajaran, baik itu berbasis kepada tema maupun berbasis kepada topik ataupun berbasis kepada mata-mata pelajaran, mata pelajaran. Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini kajian relevansi yang akan saya ambil dari kajian yang diterbitkan oleh UNESCO, Ibu dan Bapak. Silakan. Next. Terkait dengan International Standard Classification of Education. Di sini ini episode analisis yang saya gunakan untuk mengkaji buku prof ini tentunya saya sudah sesuaikan dengan bagaimana standar umum secara internasional terkait dengan kualifikasi pendidikan dasar, terutama SD di kita. Nah, di sini secara definisi tentunya kita menemukan berbagai macam definisi yang disebut sebagai basic education, elementary education, fundamental education, and primary education. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana secara definisi bisa mempengaruhi terhadap gaya-gaya pembelajaran di masing-masing negara. Selanjutnya, secara internasional juga di sini saya sampaikan bahwasannya siswa yang disebut dengan siswa SD itu adalah siswa yang tidak dari bawah lima tahun dan harus dari tujuh tahun ke atas. Makanya kita kenal di kita ini Ibu dan Bapak selalu kalau mau masuk SD itu usianya harus selalu tujuh tahun ke atas. Nah, sementara yang namanya primary education yang namanya elementary education atau pendidikan dasar di kita itu berakhir pada usia 10 sampai 12 tahun. Nah, artinya ketika masuk SMP itu sebetulnya sudah masuk kepada level menengah tahap pertama dalam jenis yang terkatakan. Baik, selanjutnya di dalam kurikulum nah ini sekolah dasar di dalam kurikulum ini fokus kepada literasi kegiatan berbahasa dan berhitung bidang inti pengetahuan beberapa fokus-fokus terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan juga khusus untuk pengembangan kepribadian dan sosial. Makanya kenapa di dalam pendidikan karakter itu di dalam apa desain pendidikan karakter kerucutnya pasti di SD itu merupakan pengembangan yang paling kuat dalam bidang pendidikan karakter. Nah, ini pun juga menjadi salah satu standar internasional yang tentunya negara kita sistem pendidikan kita sudah mengacu kepada hal tersebut. Yang terakhir Ibu dan Bapak juga teman-teman sekalian terkait dengan pembelajaran disepakati juga di dalam standar internasional bahwasannya bagaimana guru SD itu adalah dipimpin dengan yang namanya guru kelas. Ada pun misalnya guru-guru lain yang memang mengampu pada bidang berbetentu tetap diorganisir oleh guru kelas. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di SD itu yang direkomendasikan oleh UNESCO adalah pendekatan pembelajaran terpadu dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari sinilah tentu setelah hasil bacaan saya terkait dengan buku yang disampaikan kepada saya dari penerbit terkait pada pembelajaran terpadu di sekolah dasar ini telah melengkapi bagaimana sistem yang ada di dalam pendidikan kita baik secara definisi baik berdasarkan sulit pandang siswa kurikulum dan pembelajaran. Yang selanjutnya setelah ini Ibu dan Bapak ini adalah refleksi dari apa yang saya sudah telah yang saya sudah baca sedikit yang sudah saya baca dari bukunya terkait dengan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar di mana yang pertama itu adalah ada kajian daripada keutuhan sebuah teori. Buku ini banyak sekali menyajikan teori-teori yang terdiri secara ekstrematis sehingga akan mampu memudahkan pembaca untuk memahaminya. Tentunya dari teori-teori belajar landasan-landasan filosofis landasan biskologis landasan juridis yang digunakan oleh penulis di dalam buku ini akan semakin memperkuat validiti akan semakin memperkuat kehabisahan dari teori yang disampaikan oleh penulis di dalam buku ini. Dengan teori-teori yang memadai tentunya akan semakin meyakinkan kita ketika akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model terpadu karena dukung dengan teori-teori yang jelas yang sudah tertulis di dalam buku ini. Selanjutnya di dalam pembelajaran terpadu yang disampaikan dalam buku ini merupakan orang yang terperinci dari semua jenis pembelajaran terpadu termasuk memberikan gambaran terkait tiga jenis yang utama yang sering digunakan. Jadi seluruh daripada jenis integrated learning yang sepuluh yang biasa kita kaji itu ini sudah termaktub sudah tertulis di dalam buku ini dan disini sudah diberikan gambaran bagaimana tiga opsional yang memang biasa dilakukan dan itu sangat-sangat sering dilakukan oleh guru-guru kita di dalam pembelajaran di kelas. Yang terakhir itu adalah praktik pembelajaran terpadu. Yang paling menarik saya sampaikan bahwasannya buku ini telah dilengkapi dengan kajian mohon maaf dengan hal-hal yang bersifat praktis dari penerapan dari penerapan pembelajaran terpadu. jenis-jenis yang ada di dalamnya ini memberikan gambaran bagaimana cara mengkombinasikannya bagaimana cara mengintegrasikannya baik tema maupun topik maupun bidang studi di dalam pembelajaran sehingga guru yang akan melaksanakan menggunakan pembelajaran terpadu di sekolah khususnya di sekolah dasar ini sudah tidak akan merasakan keseluruhan lagi. Baik barangkali Ibu dan Bapak itu yang bisa saya sampaikan sedikit hasil refleksi saya dari bukunya Prof. Muhammad Syarif Sumantri terkait dengan model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti Pak Desbian dan tentunya Bapak Prof bisa melengkapi dan tentunya bisa memberikan lebih banyak lagi ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Baik ya untuk pemateri yang kedua yaitu Dr. Desbian Bandar Syah MPD disilahkan waktu dan tempat presentasi 20 menit. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu moderator saya tampilkan slide sendiri ya. Baik Pak. bikin saya tampilkan dulu slide-nya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Syarif Sumantri penulis dari buku yang akan kita atau yang tengah kita kaji bersama-sama ini. juga Bapak Doktor Nano Nurgiansak MPD sahabat dan kolega saya di dunia pendidikan bersama-sama dengan Profesor Sumantri. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman semua pada kesempatan kali ini dan diberikan berhormatan untuk membincangkan buku yang ditulis oleh Prof. Syarif. Mohon maaf Prof. Kalau nanti pembahasannya tidak memandai itu semata-mata karena kelemahan-kelemahan saya kira-kira demikian. Dan seperti Pak Nano tadi bilang nanti Prof. Sumantri yang lebih menggeluti, lebih memahami dan memiliki pengalaman panjang tentang pendidikan dasar dapat menyampaikan kepada kita semua dengan lebih lengkap lagi. Tentu saja menarik sekali membahas buku ini pembelajaran terpadu di sekolah dasar sebagai apa upaya bersama kita di dalam mempersiapkan anak didik untuk berkiprah pada jenjang pendidikan selanjutnya yaitu menengah pertama. Karena pendidikan dasar inilah yang akan menentukan wajah generasi kita ke depan. Jadi kita itu ingin memiliki generasi semacam apa ke depan itu. Ditentukan sejak pendidikan dasarnya. Semakin baik pendidikan dasarnya maka akan semakin baik peluang generasi kehidupan itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian pendidikan dasar itu menjadi kunci bahwa kemudian dia menjadi kunci bagi kita bersama untuk untuk melihat bagaimana sebenarnya dan kemana pelidikan dasar kita itu akan menentukan generasi bangsa kita yang akan menyongsong masa depannya itu. Apakah generasi bangsa itu akan menjadi baik, berkualitas, dan beradab serta cerdas dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat atau menjadi generasi yang tenggelam bersama berbagai persoalan yang dideritanya. Jadi memang kita ini kan menghadapi problem-problem yang kompleks terkait dengan pendidikan kita dan peluang generasi bangsa kita untuk hidup menjadi lebih baik di masa depan. Maka catatan penting saya di awal adalah pelidikan dasar kita perlu mengarah kepada tren-tren yang berkembang di masa depan. Itu perlu dicermati dengan sungguh-sungguh. Apakah menyangkut kebutuhan gurunya, kurikulumnya, infrastrukturnya, teknologi informasi yang bisa dicangkaukan di dalam pelidikan kita itu adalah tren yang akan terus berkembang di masa depan. Tetapi juga jangan dilupakan dengan teguh untuk tetap berpijak pada nilai dan cita-cita tradisionalnya. Yang itu luhur. Nilai dan cita-cita tradisional yang luhur. Yang menjadikan manusia Indonesia sesungguhnya dengan ahlak yang utama. kita perlu bersama-sama menyadari saudara-saudara peserta diskusi kita bahwa ancaman lost generation dalam era bonus demografi kita itu sangat tinggi sekarang. Apalagi ini di era COVID-19 ini ancaman itu menjadi berlipat-lipat. Ancaman itu disebabkan antara lain karena lemahnya infrastruktur pendidikan, karena lemahnya guru-guru kita, juga disebabkan karena lemahnya kemampuan finansial masyarakat untuk mengakses pendidikan yang baik. Jadi dia berlipat-lipat ancaman itu. Dia akan menjadi semakin real, manakala tidak diberi jaring pengaman bagi pendidikan dan masa depannya. Jadi inilah komitmen komitmen kita saya kira diskusi ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari guru kita yang kebetulan pesertanya ini adalah calon-calon guru kebanyakan dan mereka memiliki kepentingan untuk menjadi guru yang baik di masa depan. Baik, saya lanjutkan. Saya mengambil dari buku yang disampaikan oleh Prof ini karakteristik perkembangan sekolah dasar. Kemampuan berpikir anak usia sekolah dasar. kita sama mengetahui karakteristik anak pada setiap perkembangannya itu berbeda-beda. Dalam usia yang sama bisa jadi anak-anak kita itu punya potensi untuk berkembang berbeda-beda. Saya itu suka mengamati orang-orang tua yang punya ambisi terhadap anaknya. Anaknya itu diikutkan les ini, les itu. Lalu kemudian belajar ini, belajar itu. Sementara orang tua tidak memahami apakah anak itu sudah matang dalam rentang usia tertentu untuk berkembang. Lalu kemudian anak itu sudah habis di masa kecil potensi yang di eksploitasi dengan luar biasa oleh orang tuanya tanpa disadari oleh dia. Itu satu poin yang berbeda memang. Yang dapat dikelompokkan dalam dua masa perkembangan yaitu masa prasekolah 2-6 tahun dan masa sekolah 6-10 tahun. Pada fase ini anak berada dalam periode perkembangan yang berpikir konkret. Yang ditandai dengan kemampuan berpikirnya dengan logika untuk memecahkan masalah. Bapak dan Ibu sesudara terkait berpikir konkret dan utuh maka pemahaman terhadap fakta dan fenomena sangat penting. Karena perkembangan intelektual siswa ditentukan oleh seberapa besar siswa memahami fakta dan fenomena. Ini merupakan fase awal berpikir ilmiah pada mereka. kita tahu bahwa pendidikan kita itu kan terbagi dalam dua model. Dalam kategori ilmu-ilmu kealaman maka objek kajiannya itu bersifat konkret. Tetapi dalam kategori ilmu-ilmu sosial atau kemanusiaan kategori-kategorinya bersifat abstrak itu. Nah guru perlu memikirkan bagaimana apa kajian-kajian yang dilakukan oleh siswa di SD itu seiring dengan corak berpikirnya pada hal-hal yang bersifat faktual dan konkret itu bisa diterjemahkan oleh guru ke dalam pendekatan-pendekatan yang konkret itu. Dengan mengetahui berpikir anak pada priori berpikir konkret dan utuh maka kita dapat mengerti pula kemampuan berpikir anak pada tingkatan sekolah dasar itu. Nah ini menjadi mutlak dibutuhkan oleh guru untuk menentukan strategi pembelajaran dengan tuntutan perkembangan siswa. jadi sangat menentukan sekali keberhasilan guru di dalam menyampaikan proses pembelajaran itu. Sudah-sudah terkait berpikir konkret dan utuh maka pemahaman terhadap fakta dan fenomena sangat penting. Jadi sudah dikatakan tadi sangat penting. Nah kalau dia penting ya kita perlu membelajarkan proses memulai proses pembelajaran itu dengan realitas yang terdapat di sekeliling anak didik kita. Pendekatan-pendekatan ini diakini akan memberikan kontribusi bagi munculnya pengetahuan yang bermakna. Kalau pengetahuan itu bermakna maka pengetahuan itu akan dibawa oleh mereka ke dalam kehidupannya. maka menjadi tindakan-tindakan yang bermakna. Kalau tindakan yang bermakna maka tindakan itu sebenarnya memproses mereka. Apa yang disebut dengan learning to be. Mereka kemudian menjalani proses menjadi. Menjadi siapa? Menjadi dirinya sendiri. Lalu kalau dia menjadi dirinya sendiri dengan cara-cara bermakna karena tindakan bermakna dan tindakan bermakna itu didasarkan oleh pengetahuan yang bermakna maka sesungguhnya anak-anak itu tengah belajar untuk hidup bersama dengan penuh makna. Learning to live together. Itulah yang dikatakan oleh siapa? Oleh apa namanya itu UNESCO dalam empat pilar pendidikannya itu. Kita lanjutkan. pembelajaran pada anak kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran harus dirancang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, dan proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Nah, kita ingin menghasilkan anak-anak yang tidak gagap dalam bernala. Dan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Kemampuan guru di dalam mengembangkan proses pembelajaran itu akan sangat menerapkan proses pembelajaran. Berikutnya, hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan dengan pendekatan interaktif. Jadi, dalam model pendekatan pembelajaran ESD, pembelajaran terpadu misalnya, bisa dikembangkan dengan pendekatan interaktif, dengan cara-cara yang interaktif, yang menyebabkan siswa dan segenap potensi atau situasi yang ada di dalam lingkungan belajar itu. Dalam konteks ini, guru memegang peranan yang penting dalam menciptakan stimulus dan respon agar siswa menyadari bahwa kejadian di sekitar lingkungannya dalam proses-proses yang berlangsung. Tentu saja Bapak dan Ibu sederhana sekalian ini membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ketampilan, membutuhkan komitmen dan keteguhan untuk dilaksanakan oleh kita di dalam proses-proses itu. Nah, berikutnya tahapan operasional konkret. Mana usia sekolah dasar, sebagaimana yang dilokil dari buku prop besar itu berada pada tahapan operasional konkret. Pada rentang usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Pertama, dia memandang dunia secara objektif. Bergeser dari satu aspek situasi ke aspek situasi yang lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, objektif. Yang objektif itu dalam kategori-kategori mereka itu yang konkret. Jadi, kalau tidak konkret, dia tidak bisa memandangnya secara objektif. Mulai berpikir secara operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda membentuk dan menggunakan keterhubungan antara prinsip ilmiah dan sederhana. Lalu yang berikutnya, mempergunakan hubungan sebab-akibat. Yang menarik itu dia mulai dapat berpikir analitik dalam konteks kasualitas sebab-akibat. Juga memahami konsep substansi, volume, jat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Itu menarik sekali perkembangan-perkembangan itu. Dan perlu dipahami dalam konteks yang lebih mendasar kira-kira demikian. Nah, pembelajaran terpadu. pembelajaran terpadu sebagai konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang mengibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada anak. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu anak akan memahami berbagai konsep yang dipelajari melalui dan menghubungkannya dengan konsep lain yang mereka pahami. jadi memang Bapak-Ibu Saudara peserta diskusi kita sebenarnya kita memang pembelajaran terpadu itu adalah konsepsi pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin bidang ilmu atau mata pelajaran sehingga sehingga kemudian dia membutuhkan pendekatan-pendekatan interdisipliner dan multidisipliner gurunya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang minimal memadai dalam konteks kekinian dia juga bisa diterjemahkan dengan pembelajaran model STEAM yaitu Science Technology Engineering Art dan Mathematics itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif dimana materi IPA teknologi seni dan matematika juga terbuka kemungkinannya IPS diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata maka tadi disinggung pembelajaran harus berangkat dari realitas kehidupannya agar kemudian pembelajaran itu memberikan kontribusi bagi pengetahuan bermakna karena pengetahuan bermakna itulah yang akan menjadi apa yang akan menjadi dasar bagi dia untuk melakukan tindakan bermakna dan dikatakan tadi bahwa tindakan bermakna itulah yang akan menyebabkan dia dapat menjalani proses menjadi sebagai individu selanjutnya dia akan menjadi dirinya dan kemudian dia akan menjadi bagian dari masyarakatnya inilah setinggi-tingginya derajat manusia dan kemanusiaan itu jadi menjadi orang-orang yang berguna bermanfaat bagi kehidupan bersama seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya itu sebaik-baik manusia dia yang memberi manfaat bagi orang lain jadi gagasan yang dikemukakan oleh pendidikan kita dan UNESCO itu sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ajaran-ajaran dan nilai-nilai dalam ajaran Islam itu terutama dalam hadis Rasulullah lalu Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan pada konteks pembelajaran tematiknya jadi bahwa pembelajaran terpadu itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang bersifat tematik dikatakan oleh pro tarif dalam bukunya pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berpusat pada peserta didik hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai sumber belajar sedangkan guru lebih berfungsi dan dipungsikan sebagai fasilitator kalau kita ibaratkan itu antara siswa yang belajar dengan bahan ajar itu jembatannya adalah guru guru perlu menyediakan dirinya sebagai jembatan jembatan itu dipakai lalu-lalang diinjok dipakai berlari dipakai macam-macam lah oleh anak-anaknya karena dia sebagai jembatan maka dia memfasilitasi dua kepentingan itu yaitu kepentingan siswa untuk bertemu bersendagurau bersendagurau dalam tanda putih bermain-main dengan proses pembelajaran itu atau dengan materi pembelajaran atau dengan kurikulum dan seterusnya dan seterusnya saya lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian pembelajaran tematik bersifat fleksibel menurut dapat mengkaitkan materi dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain bahkan mengkaitkan dengan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya jadi ini adalah model pembelajaran yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan karena nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan itu penting untuk menumbuhkan generasi-generasi yang percaya diri generasi-generasi yang bisa menghargai pendapat orang yang berbeda generasi-generasi yang dapat menjadi bagian dari proses-proses yang bersaing dengan kompetisi kompetisi yang air itulah pentingnya pendidikan dengan nilai demokratis dan saya kira pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh Prof. Sharif dalam bukunya mencerminkan bagaimana pembelajaran itu perlu dikemas dengan menempatkan kebebasan yang dimiliki oleh peserta didiknya sehingga dia dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih utuh lebih matang lebih kuat dan lebih dapat menghargai berbagai keragaman dan perbedaan dalam kehidupan bersama pembelajaran mendorong peserta didik untuk aktif tadi terlibat baik fisik maupun mental di dalam proses-proses yang berlangsung penilaian pembelajaran kita mulai mau masuk ke bagian akhir masuk ke bagian akhir penilaian pembelajaran dalam konteks pembelajaran terpadu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian asli belajar peserta didik jadi karena ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan guru bersama siswa maka dia harus di evaluasi dia harus dinilai dia harus diukur tingkat keberhasilannya pertama tentu saja tujuannya adalah memberikan umpan balik pada kemajuan peserta didik dalam kaitannya dengan kompetensi selama proses pembelajaran lalu memberikan informasi kepada para guru kepada guru sendiri dan orang tua dan orang tua mengenai capaian kompetensi peserta didik lalu mengintegrasikan dua tiga sampai empat keterampilan yakni kegiatan membaca menulis menyimak dan berbicara yang itu bisa atau akan mengasah kemampuan berbahasanya ini harus dinilai harus diperhatikan kira-kira demikian pesan dari Prof. Sari jika kita ingin melatih keterampilan menulis dari anak didik kita keterampilan membaca juga harus dilibatkan karena membaca berkaitan erat dengan menulis jadi itu seperti mata uang dengan kedua sisinya kalau kita ingin menghasilkan penulis-penulis yang unggul maka kita harus memiliki pembaca-pembaca yang unggul kalau kita ingin menghasilkan generasi atau bangsa yang melek literasi maka kita harus mempersiapkan generasi yang melek literasi kegiatan menulis menutup hasilnya dibaca dan dimasukkan yang dapat meningkatkan kemampuan menulis tadi kegiatan membaca dan menulis juga dapat dipadukan dengan kegiatan berbicara dan mendengarkan karena bahasa lisan mendahului keberhasilan bahasa tulis demikian yang dapat saya sampaikan pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa pendidikan dasar sangat bergantung kepada guru-guru di dalam kelas makin baik gurunya maka pendidikan dasarnya semakin baik guru-guru perlu menguasai berbagai kompetensi antara lain adalah kompetensi profesional dengan pendekatan-pendekatan yang terus-menerus dikembangkan termasuk misalnya mengadopsi model pendekatan pembelajaran terpatu maka insya Allah guru-guru kita dapat menjalankan tugas-tugas profesionalnya di samping tugas-tugas pedagogiknya dengan jauh lebih baik lagi terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan yang ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih kepada Bapak Doktor Desbian Bandarsa MPD yang telah memaparkan penjelasannya dengan sangat komprehensif tentang model pembelajaran terpadu di sekolah dasar ini untuk selanjutnya ini last but not the least ya Prof Prof Muhammad Syarif Suman 3 MPD kepada beliau dipersilahkan untuk mempresentasikan pemaparannya waktunya 20 menit Prof terima kasih baik saya mohon yang setinya apa kabuhan saya sudah dengar baik sudah terlihat sudah Pak sudah sangat jelas baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang saya hormati dalam hati Dr. Nano yang telah komentarnya luar biasa saya 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 tersebut yang saya hormati Pak Dr. Desvian yang saya Pak Desvian ini berkelakang sejarah karena ternyata sangat memasai tentang pendidikan pesififnya adalah pendidikan dasar saya saya banyak memperoleh inspirasi dari apa 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 paparannya dari Pak Dr. Desvian terima kasih Ibu yang telah memandu acara ini baik singkat kata bahwa buku ini memang buku apa 2016 ya dan saya juga terima kasih kepada Pak Burhan sebagai dari penerbit yang berreputasi rasa apa senang bisa diserbitkan oleh penerbit yang buku ini adalah memang buku kecil yang membicarakan tentang model pembelajaran terpadu di sekolah dasar dan buku ini yang mengantar saya apa memperoleh sebagai guru sejarah pemerintahan dasar salah satunya adalah pelengkap ini buku ini pun apa sendiri dari tujuh bab dan bab satu itu dasar pemikiran disitu dinampakkan bahwa itu apa yang disampaikan oleh Pak Nano dan Pak Adesian bahwa anak sekolah dasar itu adalah unik nah bagaimana dengan keunikan itu kita belajar di sekolah dasar itu bisa efektif dan efektif saya juga beruntung pada tahun 95 97 di mana pemerintah punya kebijakan bahwa guru SD itu dari SPG itu harus dinaikkan levelnya menjadi diploma 2 lalu Kemendikbud saat itu punya program menyekolahkan para dosen program dokter program magister juga adalah short course gitu kan dilemparlah beberapa dosen ke negara kontinental Amerika Serikat Inggris dan Australia di sana dicemplungkan melihat di sekolah dasar juga di IKIP-nya atau di PGSD-nya seperti apa nah dari negara itu telah berbelanja menunjukkan bahwa bagaimana belajar di sekolah dasar khususnya di kelas awal di kelas 1 2 dan 3 itu tidak ada pendekatan yang umum kecuali adalah dengan pendekatan pembelajaran terpadu nah maka pada paparan bab kedua disana yang itu dituliskan bahwa pentingnya penguasaan terhadap aktif perkembangan siswa sekolah dasar tadi sudah ditelaskan oleh Pak Dokter Rano Pak Desvian agar efektif itu kita harus memahami audiens kita yaitu bagaimana profil anak-anak SD itu belajar tentu kita makfum teman-teman bahwa kognitif sosial emosional bahasa fisik motorik itu adalah tidak bisa bisa pisahkan tapi harus terintegrasi maka dapat tidak saya mencoba memaparkan kenapa itu integratif learning atau integratif teaching lalu kemengapaannya dan beberapa model-model disinggung tentang developmently appropriate practices ini populer di era-era tahun 2000-an bagaimana mempertimbangkan lalu juga turi belajar ada tiri gestal bahwa anak-anak SD itu melihat sesuatu itu seperti naik sawat atau naik top melihat ke bawah ada sawat ada popor dan sebagainya jadi tidak spesialis ada konsep learning by doing meaningful learning kognitif konstruktif kontekstual ada konsep Brunner Vygotsky Piaze Boudrova kognitif ini adalah yang baru sebetulnya yang tidak ada dalam buku ini maka betul kata Pak Deswian memang ini perlu dikembangkan tanpa ada kelemahan dari buku ini memang tidak mengacu pada konsep turi belajar baru adalah kognitif dimana mulai dari perut ibunya sampai anak KSD sekarang sudah terpapar dengan namanya gadget itu adalah guru-guru mereka itu adalah pendidik mereka porsi untuk orang tua porsi untuk para guru di sekolah itu sangat kecil dengan kondisi pandemik ini mereka belajar terkonek menggunakan dengan jaring-jaringan dengan temannya dengan Ustadz Gogol dengan Tante Yangho mereka belajar semua ingin belajar sejarah tidak perlu guru mereka cukup mereka bisa memperoleh informasi yang sangat masih sangat luas nah itu yang belum lalu juga adalah homolo dance dan saya tertarik tadi disampaikan oleh Pak Desvian memang kinjauan dari konsep islami memang perlu disibuhkan bagaimana kumumannya dan pembelajaran terpadi dan pada babiga saya menampilkan yang populer saat itu adalah Robin Fogarty ada 10 model nah mana model yang cocok ternyata setelah dianalisis oleh beberapa ahli yang cocok untuk konteks Indonesia jadi apa dalam konteks melihat adaris kebutuhan itu adalah model jaring laba-laba atau web web dan model koneksi utamanya IPA digabungkan dengan bahasa bahasa digabungkan dengan matematika matematika dihubungkan dengan olahraga jadi itu adalah juga yang berikutnya adalah model dalam mata pelajaran sendiri ya bahkan dalam bab lima saya juga menampilkan bahwa bahasa itu sebagai literasi ada yang namanya whole language itu tidak bisa disatisakan dalam kurikulum 13 K13 itu kenapa kalau saya iseng tanya ke mahasiswa kenapa sih itu kurikulum 2013 harus tematik ya kalau mahasiswa yang ini mereka akan menggunakan alasan-alasan dengan pembelian terpadu tadi jadi gimana bahwa dalam K13 itu gimana bahasa Indonesia itu menjadi penghela menjadi apa ya basis utamanya ketika belajar bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan matematika ketika belajar dalam bahasa Indonesia juga dikaitkan dengan sejarah dengan IFA dengan IPS dan sebagainya nah ada bab 6 juga saya memberikan contoh-contoh yang tadi dikaitkan oleh Pak Nano saya mencoba memang karena ini adalah konsumsi buku-buku untuk mahasiswa S1 maka apalagi anak milionial sekarang tidak suka dengan COVID-19 maka mereka membutuhkan contoh-contoh juga buku-buku ada mahasiswa Madisker mungkin Pak Nano juga diukni itu ada pokok bahasan sendiri itu pembelajaran terpadu kalau di S1 PGSD itu menjadi mata kuliah wajib karena memang mata kuliah pembelajaran terpadu ini yang menjadi core pada kurikulum 2013 berikutnya ini variasi pembelajaran terpadu secara ini adalah kurikulum yang dipadukan juga hari yang terpadu jadi satu hari dua hari tomanya pada hari Kartini atau tanggal 17 Agustus itu bisa digunakan sebagai hari terpadu juga pembelajaran terpadu buku saya adalah konsentrasi pada pembelajaran terpadu nah ini yang menjadi basis dari buku pembelajaran terpadu adalah prinsip developmentally appropriate practice tadi sampaikan oleh Pak Deshvian bahwa belajar itu harus memahami audiens kita bagaimana anak-anak karakteristik anak-anak walaupun saya dikritik oleh para ahli pendidikan dasar dari Australia kenapa sih Anda masih menggunakan DAP itu jualan orang Amerika kalau di Australia apa sekarang ini populernya adalah indigenous psychology jadi yang ini adalah keahliannya Pak Anano saya lihat riset-risetnya tentang kearifan lokal dimana orang Sikmalaya itu bagaimana belajar matematika itu menggunakan pendekatan-pendekatan gaya yang ada di sekelilingnya dimana orang Cicalengka si Anjur bagaimana dia belajar sejarah mempelajari sejarah dari bagaimana tauco-nya itu dikembangkan itu tuh yang saya dikritik oleh penulis dari Australia seperti ini karena saya masih menggunakan pendekatan DAP tapi saya saya pikir saya punya pendukung lain adalah penulis-penulis dari Amerika jadi perkembangan terjadi ini prinsipnya adalah DAP itu aspek perkembangan fisik, sosial, emosional itu saling berkaitan tidak bisa dibisahkan perkembangan terjadi itu baik pengalaman dan penentukan perkembangan itu bervariasi satu anak dengan anak yang lain berbeda kita guru-guru SD jangan berharap bahwa satu kelas itu semuanya pandai bahkan hadir juga anak yang berkebutuhan khusus sampai kelas 5 nggak bisa membaca sampai kelas 5 nggak bisa matematika apakah yang seperti itu harus kita buang jauh-jauh apakah orang-orang yang cerdas yang IQ-nya di atas 139 apakah anak-anak seperti itu harus kita buang karena tidak akan suka dengan krikulum yang standar maka dengan kebelian terpadu itu memungkinkan untuk perfasilitasi juga dengan prinsip DAP itu adalah pengalaman awal berpengaruh pada perkembangan anak setiap anak yang masuk di kelas kita itu punya pengalaman awal yang sangat beragam lalu juga bahwa belajar itu adalah proses yang kompleks mungkin bagi kita sesuatu yang simpel tentang masalah COVID tapi bagi anak-anak sekolah dasar untuk memahami itu punya sudut pandang yang berbeda juga bahwa belajar itu dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang tadi saya kemukakan bahwa anak itu adalah belajar yang aktif jangan dianggap remeh anak yang secara fisik itu diam tapi kemungkinan kemampuan mengobservasi mengamati itu sangat tinggi kadang-kadang anak-anak kita di rumah atau di sekolah itu memperhatikan apa yang kita kerjakan mereka bisa memaparkan baik secara alisan maupun pulisan juga adalah belajar itu hasil interaksi nah ini konsepnya juga jangan lupa bahwa anak-anak SD apalagi di kelas awal adalah mereka adalah komoludens makhluk bermain maka bermain itu adalah juga adalah pendekatan yang memungkinkan bisa digunakan juga yang berikutnya adalah bahwa belajar itu memerlukan satu kesempatan yaitu praktik matematik harus praktik IPA harus praktik IPS harus praktik sejarah harus praktik bahasa harus praktik semua harus praktik maka ini akan menjadi tadi yang disampaikan oleh Pak adalah potensi ada kelebihan lagi kelebihannya adalah pengalaman terpadu itu relevan dengan tingkat perkembangan lalu kegiatannya juga dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan jadi terpadu itu mulai dari yang 24 karat sampai yang 18 karat jadi kalau yang terpadu sekali jika anak-anak masuk ke kelas kita hari ini mau belajar apa dilemaskan mereka tapi kalau yang hari ini temanya kita tetapkan waktunya kita tetapkan materi-materi yang dikaitkan kita tetapkan jadi itu tidak terpadu banget tapi itu terpadu jadi kegiatan belajar bermakna sehingga hasilnya bertahan lama saya ingat betul ketika di SD Pak Nano saya SD saya itu di ujung rumah bagaimana guru di sana itu mengajarkan saya membuat telur asin itu saya ingat betul namanya Ibu Popi mengajarkan teori tentang telur asin langsung saya disuruh bawa telur disuruh bawa ini amplas disuruh bawa daram langsung dikerjakan minggu kemudian telurnya dipotong terasakan betul-betul praktek sampai sekarang pun ilmunya masih saya kuasai ketika Ibu Popi menyuruh saya bagaimana membuat tape juga membuat layang-layang ini sangat meaningful kita kita mengajar bersifat pragmatis dengan lingkungan dengan lingkungan anak-anak keterampilan sosial ini yang sangat dipadukan dimana soft skill ketika terpadu itu kerjasama komunikasi mau mendengarkan pendapat orang lain tapi terpadu pun juga memiliki kelemahan memiliki kelemahan yaitu penguasaan konten tidak mendalam itu kelemahannya maka di Singapur ketika saya ke Singapur juga ke Taiwan itu tidak menggunakan pelajaran terpadu secara utama tapi lebih menekankan pada kelas-kelas 3 adalah konten makanya pada K13 matematika itu ditarik kembali menjadi mata pelajaran bukan mata pelajaran yang dianggap esensial ditarik kembali nah kelemahannya juga terpadu ini susah sekali mendudukan satu meja antara guru olahraga guru agama sama guru kelas satu meja untuk membicarakan kurikulum apa yang akan dilakukan pada minggu ini nah itu belum terjadi itu satu kelemahan nah ini juga bahwa prinsip dari terpadu itu memandang bahwa cara belajar anak itu berbeda-beda juga anak itu memang ini juga adalah belajar itu dikondisikan pada kondisi aman dan aman yang oleh beberapa ahli menggunakan terminologi pakem pembelajaran aktif kreatif menyenangkan dan pembelajaran terpadu dalam kondisi dap ini adalah lingkungan nyaman dan terakhir dalam asesmen tadi disampaikan oleh Pak Desvian memang tidak menggunakan penilaian yang konvensional dengan penjual n-pensil tapi dengan portofolio dan itu pun membuat rekod bagi guru-guru TK sesuatu portofolio observasi wawancara sesuatu yang biasa tapi bagi guru SD itu sesuatu yang agak berbeda pada saat waktu itu maka dalam asesmen pun terpadu itu tidak ada yang benar tetapi yang tidak lengkap karena melihat bahwa setiap anak kembangannya berbeda-beda setiap anak rekodnya juga berbeda ini membuat rekod sebetulnya nah yang katatan terakhir adalah pengalaman subjektif dimana anak itu dibebaskan ada pilihan juga ada ruangan juga ada otoritas nah itu saya pikir dari catatan dari buku yang di kukas hari ini dan tentu sekali lagi buku ini selain ini juga masih terdapat kelemahannya saya sebagai penulis karena barangkali referensinya yang boleh saya pikir itu sekali lagi saya harus sangat amat selamat kepada Pak Dr. Namo Pak Dr. Gespian sebagai pembahas yang luar biasa terima kasih buku ini ini juga memang saya dedikasikan untuk mahasiswa PGSD juga mahasiswa PGMI karena mahasiswa PGMI PGSD kurikulumnya relatif sama terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Prof atas penjelasannya ini menarik juga bagi saya pribadi sebenarnya ketika Prof barusan studi banding ke Singapura dan juga ke Taiwan dimana pembelajaran terpadu ini tidak di adopsi secara utuh karena tadi mengingat ada kekurangan mungkin Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu Guru biasanya banyak sekali menghadapi permasalahan di lepangan terkait dengan pembelajaran tematik nah mumpung ada pakarnya saya rasa ini cocok ya untuk ditanyakan sekarang juga gitu kepada Prof Muhammad Syarif dan juga kepada Pak Dr. Despian dan Pak Nananur Diansah silahkan forum tanya jawab sudah dibuka Bapak Ibu sudah bisa bertanya baik di forum chat atau langsung di ini ya dibuka saja mute-nya kalau ingin bertanya baik silahkan iya oke baik silahkan siapa ini mohon memperkenalkan diri dan ingin bertanya tentang apa baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Elsa Ananda mahasiswa dari program studi sekolah dasar UHAMK saya mau bertanya kepada Bapak Despian kan tadi Bapak menjelaskan terkait karakteristik siswa kemudian Bapak juga menjelaskan terkait pembelajaran terpadu nah yang mau saya tanyakan disini bagaimana sih Pak kita bisa mengkontrol pembelajaran terpadu yang telah dikonsepkan secara sistematis dan tetap pada tujuan dimana siswa ini mampu mendapatkan pengalaman yang bermakna gitu dari pembelajarannya sedangkan kita tahu gitu setiap individu siswa itu kan berbeda dan kita gak bisa membatasi setiap perkembangan individu itu Pak itu saja Pak terima kasih oke baik terima kasih Elsa ya baik penanya yang kedua silahkan kita tampung saja sampai tiga penanya dulu mungkin kalau ada waktu lebih insya Allah akan dibuka kembali mengingatkan acara ini berakhir pada jam 11.30 ya cukup ya karena setelah itu kan Jumatan Bapak-Bapak jadi saya rasa cukup oke baik untuk selanjutnya silahkan yang ingin bertanya di forum chat juga bisa ya silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh salam hormat kepada prop mantri kebetulan prop mantri ini pembimbing saya orang tua saya sekaligus sebagai promotor saya saat ini dan salam hormat kepada Bapak Dokter Nano dan Bapak Dokter Dispian saya tidak ingin bertanya namun saya ingin mengulas sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter Dispian dan juga prop mantri mohon maaf tadi saya agak sedikit telat masuk ke roomnya room zoomnya hanya sekilas saja mendengar pemaparan materi dari Bapak Dokter Dispian dan prop mantri mohon maaf dari Pak Dokter Nano saya tadi belum masuk pembelajaran terpadu mengingatkan saya ketika dulu saya kuliah S1 prop ketika saya menyusun skripsi tahun 2009 waktu itu kebetulan skripsi saya berjudul penerapan pembelajaran terpadu model connected untuk meningkatkan hasil belajar IPS di sekolah dasar terus terang ketika saya mencari referensi atau sumber-sumber tentang pembelajaran terpadu waktu itu agak sulit terlebih memang tahun 2008 2009 saya pribadi masih gaptek dalam hal teknologi masih gaptek dalam hal penggunaan internet dan terbatas dan waktu itu buku yang saya gunakan hanya satu benar-benar buku masternya dari Robin Pogarty dan saya masih ingat sekali itu bukunya dan itu bahasa Inggris dan itu membuat saya sedih dan menangis kenapa? ya karena saya tidak mengerti waktu itu tapi dengan adanya buku dari Prop. Sumantri hari ini sangat membantu untuk teman-teman mahasiswa khususnya di kalangan S1 dan mungkin bahkan S2 yang ingin menggali terkait penelitian tentang pembelajaran terpadu yang hari ini pembelajaran terpadu itu sangat relevan dengan kurikulum K13 dengan perkembangan memperhatikan perkembangan anak pada saat ini yang tadi mungkin Pak Despian sampaikan bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan yang unik dan Prop. Manti juga tadi menekankan bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan yang unik tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya yang justru dengan pembelajaran terpadu ini membantu seorang guru untuk bisa mengenali karakter dan kepribadian anak-anaknya di dalam proses pembelajaran dengan tidak terpaku pada satu aspek saja tadi dikatakan oleh Prop. Sumantri ada aspek kognitif sosialnya emosionalnya gitu ya nah disitu kita bisa mengkolaborasikan unsur-unsur tersebut yang ada pada diri setiap siswa yang berbeda tadi dan itu saya terapkan ketika saya menyusun skripsi ternyata betul bahwa pembelajaran terpadu ini mengakomodir semua karakter siswa gitu ada siswa yang senang matematika ada yang senang bahasa ada yang senang IPA senang seni kita kolaborasikan dalam suatu proses pembelajaran terpadu walaupun memang tadi disampaikan oleh Prop. Manti itu kekurangannya bahwa pembelajaran terpadu ini tidak secara mendalam pembahasannya hanya di permukaan saja tapi ini sangat membantu kita bisa mengenal bagaimana karakter anak-anak peserta didik kita dan itu tidak mengurangi kebermaknaan dalam proses pembelajaran karena satu konsep pembelajaran terpadu itu menggabungkan dari beberapa teori atau teori dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran dijadikan menjadi satu itu sangat relevan terutama pada kurikulum K-13 saat ini dan saya sangat-sangat senang sekali mengikuti bedah buku yang diadakan oleh Raja Birasindo yang dimana penulisnya adalah Bapak saya sendiri orang tua saya sendiri ini Pop Mandri mungkin cukup sekian dari saya Prof mohon maaf apabila kekurangan Pak Dr. Nano dan Pak Dr. Neskian mohon maaf beri topik kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yayan ya dan bisa saja nanti dikomentari juga sebenarnya dari Pak Yayan ini oke baik terakhir ya satu lagi mungkin ada dari forum chat ada yang bertanya ini tidak ada silahkan boleh langsung dibuka mute-nya mau izin bertanya Ibu oke baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kak Febrianti mahasiswa Ibu Hamka izin bertanya kepada Bapak Sarip Sumantri tadi kan dalam pembelajaran terpadu itu salah satunya ada model web ya Bu dimana model web itu kan guru menentukan temanya terlebih dahulu nah pada K13 ini pembelajaran kan sudah berbasis tema ya Bu nah bagaimana apakah dalam menerapkan model web tersebut guru masih menentukan temanya dan kesulitan apa yang diterapkan oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran web tersebut serta solusinya bagaimana terima kasih oke bagus ya dari Eka ya oke terima kasih untuk para penanya ini sudah ada tiga dari Elsa Payayan Alpian dan Eka langsung saja Prof Pak Despi dan Pak Nano boleh tiga-tiganya juga berkomentar sebenarnya walaupun kepada Pak Despian ya mungkin terutama yang dari Elsa silahkan mungkin untuk yang pertama Pak Despian terima kasih kalau biar saya mengunggu ya terima kasih Mbak Elsa tim ilmu yang terkait dengan mata pelajaran maka sebenarnya dengan sendirinya potensi-potensi yang dimiliki peserta didik secara berbeda-beda itu juga menjadi keunggulan sekaligus juga menjadi problem jadi semakin semakin lengkap potensi dan talenta peserta didik itu akan semakin tinggi daya keberhasilan dia di dalam menyerap proses pembelajaran materi pembelajaran dengan penuh makna ini keunggulannya tetapi memang bagi peserta didik dengan potensi yang beragam itu sangat tergantung pada kemampuan dia untuk menerima berbagai ilmu-ilmu dalam pendekatan multidisipliner ini tidak terhindarkan maka bagian pentingnya yang perlu juga di kontrol tadi bahasa Mbak Elsa itu dengan baik adalah kapasitas kemampuan guru di dalam menyampaikan materi dengan pendekatan pendekatan terpadu ini tentu yang diinginkan adalah guru yang memiliki wawasan baik menguasai berbagai konsep-konsep keilmuan dari mata pelajaran itu dengan baik karena tanpa itu menjadi problematik salah satu masalah terbesar dari pendekatan pendekatan modern pada pembelajaran selain ceramah ceramah juga tidak mudah sebenarnya itu kelemahan guru kalau merujuk pada uji kompetensi guru baik ketika mau ikut PPB atau PLPG dulu Pak Nano maupun setelah dia lulus sertifikasi itu memang memprihatinkan terutama produk guru-guru kita mohon maaf sekali kepada orang tua kita semua yang di hasilkan dalam proses-proses rekrutmen guru pada tahun akhir 70-80 di tingkat sekolah dasar tapi sekarang praktis sudah lebih baik karena banyak anak-anak muda jadi guru nah itulah yang menjadikan apa proses pembelajaran terpadu ini menjadi kaya makna tadi disampaikan oleh Pak Yayan Alfian itu dengan sangat baik ya jadi kalau Pak Yayan mengatakan ketika dia menulis skripsi sumbernya cuma satu itu adik-adik mahasiswa ini sekarang bersyukur prop sangat semantis sudah menulis sil pembelajaran dengan lebih luasa nah memang yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendekatan ini mengakomodil berbagai potensi talenta yang dimiliki oleh siswa kita walaupun kita itu kan juga punya model pembelajaran yang tradisional yang bersifat klasikal itu yang nilai atau bagian-bagian negatifnya tidak bisa kita elakkan misalnya pendekatan klasikal itu kan satu kelas 36 siswa misalnya semuanya harus belajar olahraga harus belajar matematika harus belajar IPA dalam pendekatan-pendekatan yang kakui padahal dia tidak memiliki potensi untuk jadi atau paham matematika dengan baik atau dia tidak memiliki potensi untuk jadi atau memahami IPS dengan baik atau bahkan mungkin IPA semua harus belajar dia kemudian diperlemah dengan kualitas guru-guru kita yang sangat standar bahkan di bawah standar kebanyakan waktu itu dan dengan model pendekatan terpadu itu menjadi lebih luas ruang komunikasi antar disiplin keilmuan itu terbuka lalu kalau ditambah dengan guru yang lebih mumpuni itu menarik sekali sangat menarik pada prinsipnya kan membelajarkan manusia ini kan bertumpu pada yang mengajarkan walaupun ini pendekatan lama saya kira masih relevan orang ceramah agama orang mengajar di dalam kelas orang berbicara dengan orang lain itu kalau yang menyampaikannya komunikatif menjiwai enjoy itu nyaman enak mendengarkan untuk menjiwai untuk komunikatif itu perlu wawasan yang memadai nah sudah sebarang sekalian bisa melaksanakan ini dengan catatan terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan lebih baik sehingga dia bisa diterapkan dengan baik sekali nanti di ruang-ruang pembelajaran saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih sama-sama Bapak mungkin dari Pak Nano ada komentar Bapak silahkan baik terima kasih untuk dari Elsa jadi Prof izin memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Despian jadi memang yang pertama harus kita kuatkan ini guru-guru jadi ketika saya melakukan lisis itu untuk integratif itu memang kita harus memahamkan terlebih dahulu gurunya jadi saya belum bisa masuk ke dalam step untuk pelaksanaan sebelum gurunya itu memang mampu menyusun secara mandiri tapi itu secara ditraining oleh kita sebagai researcher pada waktu itu jadi memang kontrol utama pada pembelajaran terpadu itu adalah pada pemahaman guru terkait dengan model yang akan digunakan setelah kita memberikan pelatihan kepada guru terkait dengan model yang akan digunakan maka kita mendemonstrasikan menyimulasikan tentunya ketika guru melakukan pembelajaran ketika guru menyusun perangkat dan melakukan pembelajaran untuk selanjutnya lantas diterapkan di dalam pembelajaran dan memang nampaknya kalau misalnya terpadu ini berfokus kepada teacher center saja ini tentu nanti akan terjadi sebuah kebingungan kepada siswa oleh karena itu terkadang di terpadu kita akan mengkombinasikan pembelajaran itu dengan model pembelajaran pembelajaran yang lain salah satu contoh yang pernah saya pakai adalah bagaimana mengintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek disinilah nanti akan digunakan apa yang disebut dengan re-insportsman penguatan di setiap akhir pembelajaran tadi kalaupun mengatakan bahwasannya memang akan terjadi pemahaman yang tidak utuh dengan model pembelajaran terpadu ini maka siasat yang saya pernah lakukan itu dengan menggunakan re-insportsman pada setiap akhir pembelajaran dan re-insportsman pun juga kalau kita berikan kepada guru terkadang pada step yang pertama yang kedua mereka suka lupa kalau tahapan re-insportsman itu merupakan tahapan yang penting untuk memperkuat sebuah konsep untuk memperkuat sebuah konsep yang telah diterima oleh peserta didik jadi hal-hal mulai daripada melatihkan sampai kegiatan re-insportsman kepada peserta didik terkait matahari itu yang menjadi kontrol saya ketika saya menerapkan model pembelajaran terpadu ini khususnya di sekolah dasar yang terutama memahamkan konsep ini terlebih dahulu kepada guru yang pertama harus sangat-sangat dilakukan karena tentunya sangat ternyata dipandang apalagi ketika saya riset di daerah itu sangat sulit untuk langsung bisa maju kepada step berikutnya makanya nampaknya kita bisa melakukan step pelaksanaan kalau memang kita sudah latihkan terlebih dahulu terkait dengan model-model yang dipilihkan barangkala itu termahannya Ibu Dede terima kasih baik terima kasih untuk yang terakhir ini mengunci tadi seperti Pak Desbian katakan mengunci pertemuan hari ini dipersilakan kepada Prof. Muhammad Syari silahkan Pak Dede paling sulit memunci karena Pak Desbian dan Pak Anno sudah komprehensif saya melengkapi atau pas saya bukan juga adalah kapasitas yang terat ini jadi begini juga ada beberapa pertanyaan yang Dede dari Eka terutama Eka juga dan Elsa setuju dengan apa yang sudah sampaikan oleh Pak Desbian dan Pak Betul pertama adalah pemahaman tadi oleh Pak Anno di-highlight saya lengkapi juga dalam selain pemahaman tadi juga Pak Anno menyinggung juga dalam konteks kurikulum guru penggerak kalau saya masuk saya itu saya wajibkan itu nonton film Laskar Pangi Alimah itu mau out of the box tidak pakai robot begitu saja jadi dalam pembelajaran terpadu itu bisa dilaksanakan itu selain paham juga adalah harus kreatif saya berputar-putar ke beberapa negara mencari yang baik itu yang seperti apa ketemunya itu cuma satu pokoknya yang kreatif terus saya ketemu orang perpaksa di Amerika itu James Seymour dia bilang tidak bisa nanya-nanya itu pikiran saja kira-kira waktu SD SMP SMA mahasiswa pernah punya guru favorit ya ada yaudah begitu saja guru yang bagus jadi pujian saya karena memang tidak ada resep yang mutahir untuk dijelesaikan jadi saya bilang kalau hanya memasukkan saya kalau hanya mengejar hasil belajar positif tidak bisa pakai terpaduan pakai saja model bimbingan tes dari latihan-latihan soal dari trik-tik menyelesaikan soal insyaallah itu namanya NEM itu bisa kedongkrak tunggu kalau mau investasi jangka panjang dimana anak-anak itu akan menjadi hebat dan saat 20-30 tahun yang akan datang makalah terpadu karena tadi oleh Pak Des terpadu itu sangat lengkap dimana tidak hanya hard skill juga adalah soft skill kerjasama dan sekarang mungkin saya Pak Nano Pak Des saya SMA saya belajar kalkulus belajar trigonometri belajar kimia persamaan reaksi ada kehidupan saya yang dipakai membaca menulis berhitung membagi yang belum lulus karena membagi itu susah katanya apalagi orang Sunda program jangka imah jangka panjang jangka penek jadi tadi apa pada berikutnya kepada Pak Yayan saya setuju ya Pak Yayan sudah expert karena sudah melakukan skripsinya dengan terpadu dan sudah membuktikan akad maksud saya begini bahwa tema atau marta pelajaran menurut Ibu Puput itu begini bukan mengajarkan tema tema itu hanya sebagai sarana saja itu hanya sebagai alat saja tema bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan anak juga keinginan Ibu Puput tidak masalah yang dimana adalah guru penggerak itu jangan hanya menjadi follower jangan hanya ikut-ikutan tetapi mau berpilaku merubah sesuatu jadi namanya penggerak itu kalau kurikulumnya A jangan ikuti begitu kalau memang tidak masuk akal tidak rasional kita harus membiasakan guru itu kenapa mengajarkan terpadu bisa menjelaskan alasan-alasannya secara logis karena begini begini kenapa tidak pakai terpadu kenapa pakai ceramah bagaimana mau terpadu fasilitas tidak ada muridnya banyak 30 anak sedangkan kepala sekolah menuntut target dalam waktu seminggu harus menguasai kompetensi ini yaudah bagus masuk akal kasih ceramah jadi semua itu logikanya harus ketemu saja harus rasional maka ketika tadi gimana tema apakah mata pelajaran ditanyakan oleh Uput kita tidak mengajarkan tema tema itu hanya sebagai pengikat kalau mempelajari bagaimana Finlandia itu adalah katanya adalah pendidikan yang terbaik di dunia setelah saya pelajari-pelajari ternyata yaitu di SD itu setiap anak itu satu minggu itu harus berlomba-lomba berapa banyak dia menghabiskan buku yang dia baca dan seperti itu jadi mampuan literasinya itu sudah di ini sudah diberikan nah diterpadu itu memungkinkan mana setiap anak itu kalau bahasa ini ini store beberapa buku yang telah dia baca jadi matematika dengan membaca sejarah dengan membaca IPA dengan membaca jadi membaca-membaca itu yang ini juga bisa menggunakan pendekatan projek nah jadi selain paham juga komitmen juga kreatif yang dibutuhkan oleh para guru-guru kreatif itu adalah melakukan hal yang berbeda dengan yang lainnya ketika ada masalah maka guru-guru itu bisa membuat sesuatu terobosan-terobosan maka yang guru dibutuhkan sekarang adalah guru yang transformatif dimana saya angkatan pertama bergabung dengan Pak Anies Baswed dan ketika ada Indonesia mengajar saya kebagian mengajarkan in-skill saya tanya ke mereka-mereka kenapa sih dan mereka mau dari lulusan UTI orang terbaik dari Astra mereka tinggalkan semua mau jadi guru SD kenapa sih hanya ini yang bisa saya sumbangkan untuk negara hanya begitu katanya jadi luar biasa dan cara ngajarnya aneh-aneh kenapa ya itu mereka punya keberanian out of the box nah itulah yang diminta oleh tadi guru kreatif itu bagi teman-teman mahasiswa ini saya mohonkan begitu ketika belajar terpadu ketika ingin dikontrol maka Elsa bisa tanyakan kepada anaknya apakah mereka memahami apakah mereka happy jadi melihat proses juga melihat hasil itu aja kuncian dari saya Bu Dede saya khawatir apa yang disampaikan oleh Pak Desvian dan Pak Nano bisa apa yang telah disampaikan oleh Pak Desvian dan Pak Nano saya terima kasih banyak terima kasih banyak apresiasi terhadap ini juga apa yang tambahan-tambahannya melengkapnya terhadap pesan saya terima kasih ini ya sama-sama Prof terima kasih juga Alhamdulillah ya semua pertanyaan sudah terjawab saya rasa yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini adalah ada kalimat yang menurut saya cukup bahkan sangat penting untuk kita lakukan bahwa jangan pernah berhenti untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita tentang apapun terutama tentang model pembelajaran terpadu karena dengan mengembangkan wawasan dan pengetahuan kita akan tahu dan akan memahami bahkan nanti akan tahu prakteknya juga tentang seperti apa model pembelajaran terpadu itu ya terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di webinar kali ini Prof. Syarif Sumantri Pak Nana Nurdiansa Pak Despian Pandarsah terima kasih banyak mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dengan saya dan juga Raja Grapindo ya yang sudah memfasilitasi forum ini Bapak Ibu sudah terlihat ya di forum chat ada link yang bisa diisi sudah bisa diisi dan nanti insya Allah sertifikat free-nya akan langsung masuk ke email masing-masing dan untuk yang berminat membeli buku bisa langsung kepada Pak Burhan beliau merupakan marketing dari Raja Grapindo Persadak terima kasih banyak mohon maaf jika banyak salah kata dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh forum ini saya kembalikan ke Pak Burhan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak untuk Ibu Dedeh yang telah mandu acara pada pagi menjelang siang ini saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Despian Pak Dr. Nano Nurdiansa dan Prof. Serif Sumantri alamkah kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita dan peserta pun begitu antusias menyampai 333 karena memang waktunya mendekati ke Musulat Jumat jadi agak terlalu mepet insya Allah kita selalu membuat kegiatan-kegiatan webinar terima kasih untuk tiga naras kita semua semoga bermanfaat dan bagi yang ingin memesan buku Prof. Sumantri bisa saya ini bukunya bukunya cukup sekitar 158 halaman Alhamdulillah semoga buku ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua ditunggu edisi revisinya ya ya Prof kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan ini akan kita tutup jadi bagi yang para peserta ingin melihat di foto Facebook Rajagraf Indopersada jangan lupa di like nanti foto itu akan kita share di Rajagraf Indopersada nah sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya Prof ijin Pak Despian Pak Nana Ibu Dede sebenarnya para peserta boleh dibuka kameranya kita foto bersama sebagai apa ya sebagai kenang-kenangan sebagai kenang-kenangan mangga kita siap-siap kita foto bersama kameranya gak nyala kameranya sambil pegang buku juga boleh kalau yang punya kalau yang belum bisa salam literasi ini ya oke kameranya ya sip satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga siap alhamdulillah terima kasih untuk para semuanya saya tutup sebelum saya tutup saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua para peserta dan para narasumber yang luar biasa itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf bersama assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam ya Pak Desvian makasih Pak Urhan terima kasih Pak Yayan terima kasih banyak terima kasih ya sama-sama terima kasih 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 terima kasih